Oke kawan-kawan, kita kali ini bahas tentang salah satu fitur yang ada di Shopee yang sebenarnya banyak sekali digunakan oleh para seller karena ini sifatnya gratis dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja tapi apakah fitur ini efektif dan seberapa efektif fitur ini bisa menghasilkan sebuah conversion kali ini kita bahas sedikit masalah sedikit teknis dan non teknis karena ini melibatkan beberapa asumsi saya termasuk beberapa analisa atau journey yang saya lakukan dengan menggunakan Shopee tentunya dengan fokus pembahasan bagaimana kalau kita menggunakan fitur yang sudah ada di Shopee salah satu fitur itu namanya naikan produk nah apakah fitur ini juga sangat efektif untuk mendorong hadirnya traffic termasuk fitur ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah untuk di podcast ini memang pembahasan kita tidak akan panjang saya hanya akan membahas sedikit dan seperti biasa di podcast saya saya tidak melayani hal-hal yang sifatnya debat jadi ini adalah perjalanan atau life journey saya yang saya share di podcast saya apabila ada kesamaan dari apa yang anda lakukan mungkin anda bisa contoh tapi kalau memang tidak ada kesamaan dan mungkin anda sangat bertolak belakang dengan podcast yang saya share di youtube anda bisa skip karena tidak semua orang itu memiliki kesamaan dari setiap kasus dan lain sebagainya oke kita tentunya semuanya sudah paham dimana fitur naikan produk itu berada kalau anda pakai tampilan desktop anda bisa masuk ke dalam produk kemudian ikuti seperti yang ada di monitor seperti ini klik aksi kemudian naikkan produk jadi simple banget sih sebenarnya harusnya anda semuanya bisa melakukan hal ini karena ini bukan hal yang susah dan bisa dilakukan semua orang kalau anda memang tidak punya tampilan di desktop ataupun di laptop mungkin anda juga bisa pakai versi mobile seperti ini contohnya anda bisa cek di menu toko kemudian anda tinggal klik tombol naikan produk yang ada di bawah gambar produk anda ya jadi mudah juga cukup mudah sih sebenarnya saya rasa semua orang bisa cuman disini kita tidak akan membahas bagaimana caranya untuk mengklik tombol naikan produk aja tapi kita akan coba sedikit lebih analisis sedikit lebih detail dari penggunaan fitur seperti ini termasuk dampaknya bagi saya fitur ini memiliki beberapa masalah sih sebenarnya masalah pertama semua seller akan melakukan hal yang sama semua seller itu bisa saja melakukan hal yang seperti ini karena ini sifatnya gratis dan tidak ada beban untuk mencoba fitur ini jadi semuanya benar-benar free kita bisa lakukan bisa saja dilakukan oleh seller di luar sana yang jumlahnya tidak hanya satuan tapi bisa puluhan ribu bisa ratusan ribu melakukan hal yang sama jadi kalau anda ingin cek seberapa efektif di toko anda saya tidak menyatakan bahwa ini efektif di toko saya saya tidak menyatakan ini tidak efektif di toko saya jadi saya selalu berbasis data kalau memang dengan suatu saat saya menaikkan produk bisa menghasilkan lebih baik ya it's ok kita akan pakai kalau memang dari luar fitur ini sudah menghasilkan ya saya akan tinggalkan fitur ini karena dia memiliki beberapa problem menurut saya ya ini ya bukan menurut anda tapi kalau memang kita punya kesamaan ya kita silahkan diskusi bareng-bareng bisa jadi di saat yang sama pula ketika anda memiliki kompetitor yang sama produknya sama yang dijual sama dijual oleh store yang berbeda atau seller yang berbeda atau kompetitor anda nah bisa jadi belum tentu produk anda juga nongol di halaman awal pencariannya Sopi coba anda cek anda harus praktek ya anda cek anda cek naikkan produk kemudian anda cari produk anda apakah posisinya di atas nah sebagian besar ketika saya menggunakan fitur ini saya tidak pernah menemukan produk saya hadir di atas nah kita akan bahas lebih lanjut nanti di belakang ya kenapa saya harus menampilkan produk saya di atas karena ada elemen-elemen khusus yang itu harus saya lakukan dan itu penting kita lanjut pelan-pelan di pembahasan di slide selanjutnya ya nah problem kedua kalau sifatnya itu cuma sementara jadi tidak permanen ya semuanya emang gak ada yang permanen sih tapi tidak dalam jeda waktu yang cukup bisa jadi 1 menit bisa jadi 2 menit bisa jadi 5 menit atau 10 menit kita tidak tahu tiba-tiba listing kita atau produk kita juga hilang begitu saja ini emang relatif ya tergantung tingkat kompetisi tergantung seberapa banyak orang yang menggunakan fitur ini seberapa banyak juga yang akan satu kategori dengan produk Anda orang-orang atau seller yang menaikkan produknya nah gitu saya juga tidak tahu saya tidak punya rumus khusus tapi yang rumus pasti adalah saya naikkan produk saya cek posisinya lakukan itu berkali-kali lakukan itu setiap pelanda melakukan menggunakan fitur ini kemudian Anda tes efektif atau enggaknya jadi efektif buat saya belum tentu efektif buat Anda tidak efektif buat saya belum tentu tidak efektif buat Anda nah apakah fitur ini bisa terus digunakan jawabannya relatif juga dan bisa saja ini masih bisa digunakan selama case-nya tepat nih bisa jadi kalau di tempat saya misal segmentasi atau market penjual dari produk ini sangat gede jadi bisa jadi puluhan atau ratusan ribu seller menggunakan fitur ini berbarengan gitu mungkin produk yang saya jual juga sama dengan punyanya mitra atau kompetitor saya bisa jadi seperti itu ya dan di saat yang sama dia menggunakan fitur ini jadi tinggal tergantung apakah case-nya cocok jadi kalau menurut Anda setelah Anda analisa itu case-nya juga cocok untuk produk Anda ya silahkan silahkan dilanjutkan karena tidak ada yang dirugikan karena Anda pakai fitur ini gratis kan tapi bagi saya saya akan rugi kalau fitur ini tidak menghasilkan apa-apa kenapa bisa rugi kita bahas di belakang sedikit nah inilah problematika bagi saya kenapa saya lebih jeli untuk melihat fitur ini bermanfaat atau enggak saya tidak bilang sekali lagi saya tidak bilang fitur ini tidak bermanfaat ya kadang saya masih gunakan fitur ini beberapa kali untuk melakukan testing juga karena saya punya target penjualan itu harus setiap hari termasuk setiap waktu pagi, siang, sore saya harus menghasilkan dari Shopee itu wajib karena kalau satu hari aja tidak terjadi penjualan saya akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar jadi setiap hari harus ada target penjualan dan ada minimum angka berapa produk itu terjual maka dari itu saya perlu fitur yang memang bisa mengakomodir target saya nah ini wajib jadi saya hampir selalu detail termasuk selalu memantau penjualan yang ada di setiap channel saya jadi setiap hari saya harus cek sebelum tim saya datang saya sudah cek apakah per hari itu sudah menghasilkan apakah tadi malam sewaktu kita tidur masih ada penjualan juga ini yang harus saya cek karena harus jadi penentuan fitur untuk menentukan agar produk ini terjual dengan baik atau tidak ini bagi saya menghasilkan traffic atau tidak itu sangat penting buat saya nah solusi bagi saya itu adalah bagaimana terus bisa menghasilkan traffic termasuk menghadirkan target customer setiap hari, setiap waktu, dan kapanpun itu inilah yang paling penting jadi kalau saya gagal satu hari saja maka saya bisa jadi keuntungan besoknya itu akan kecil sekali karena harus menutupi kemarin yang performanya kurang bagus jadi paling tidak setiap hari harus ada penjualan ini yang paling penting nah tolak ukur inilah atau solusi inilah yang akan menjadi jawaban dari problem Anda apakah fitur ini bisa seperti ini atau tidak kalau tidak ya pasti Anda sudah tahu jawabannya kalau memang benar efektif bisa menjawab solusi ini ya berarti Anda silahkan lanjutkan ini jadi penentu Anda yang bisa menentukan pastinya Anda bukan saya karena yang paham bisnis Anda adalah Anda yang paham karakter market Anda adalah Anda jadi saya tidak bisa mengukur kemampuan setiap orang nah bagi saya sebenarnya daripada fitur menaikan iklan atau fitur menaikan produk saya lebih memilih menggunakan fitur iklanku karena itu lebih solutif karena seperti tadi target kita tidak sama target saya dan target Anda itu tidak sama jadi tidak akan pernah bisa sinkron bisa jadi mungkin sebagian pendengar podcast saya juga oh ya setuju dengan saya sebagian mungkin juga tidak setuju nah itu kembali ke Anda masing-masing mana yang menurut Anda lebih optimal untuk Anda mana yang lebih bisa menghasilkan uang untuk Anda itu yang paling penting karena ujung-ujungnya adalah itu ya jadi kita tidak perlu berdebat dengan penggunaan fitur karena debat sesungguhnya adalah berapa yang kita hasilkan hari ini ini yang paling menarik sebenarnya nah solusi yang kedua bikin target buatlah target per hari itu Anda harus hasilkan berapa kalau misalnya Anda targetnya adalah quantity, quantity-nya berapa kalau target Anda adalah revenue-nya nah revenue-nya berapa hasilannya berapa angka penjualan perharinya berapa dinaikkan lagi target mingguannya berapa dinaikkan lagi target bulanannya berapa nah itu akan menjawab nanti ini akan jadi solusi penting jadi kalau selama satu bulan Anda bisa breakdown dari target Anda maka Anda bisa menentukan fitur ini optimal nggak sih kalau saya pakai terus-menerus kalau saya pakai terus-menerus menghasilkan nggak kalau saya pakai terus-menerus apakah tidak akan menghasilkan apa-apa nah ini yang paling penting ketika Anda punya target hal-hal semacam ini akan bisa menjawab jadi target Anda lah yang menjawab dari problem Anda itu yang paling penting jadi jangan bosan-bosan Anda bikin target bersama tim Anda kalau memang saat ini Anda masih kerjain Sopi sendirian ya tentunya Anda punya target personal Anda tidak punya target personal ketika nanti Anda punya tim juga akan percuma karena Anda nggak akan bisa memanage mereka ini yang paling penting karena setiap bisnis itu ditopang oleh kerjasama tim yang baik koordinasi yang baik kemudian eksekutor-eksekutor yang baik itu yang paling penting dari sisi bisnis jadi silahkan Anda sesuaikan kalau menurut Anda podcast saya ini bermanfaat selalu memberikan insight kepada Anda silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupload video podcast YouTube bisa memberikan notifikasi langsung ke smartphone Anda oke cukup sekian dan see you guys oke Terima kasih.